musik oke teman teman saya raung goreng disitu nah selalu perlahan selesai selamat menikmati teman teman kalian bisa mencobanya sendiri hai teman teman welcome back to my channel apa kabar kalian semua ketemu lagi bersama saya Pran disini hari ini saya ingin mengajak teman teman untuk menggoreng terung isi tuna ya seperti yang sudah teman lihat di judul dan teman teman juga sudah melihat barang apa yang saya tunjukkan kepada teman teman langsung saja kita kenali barang barangnya yang pertama yang perlu kita siapkan adalah terung bulat terung bulat yang dipotong seperti ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga setelah itu tuna atau kalau teman teman tidak ada tuna teman teman bisa menggantikan dengan lain ikan atau sayur tepung roti tepung ngubi kayu dan disini ada kunyit garam dan penyedap rasa terus kita menggunakan lada bubuk supaya sedikit pedas satu butir telur dan air secukupnya ayo teman teman bagaimana cara saya membuat terung goreng isi tuna langkah pertama adalah campurkan tepung roti dan tepung ngubi kayu setelah itu kunyit garam dan penyedap rasa lalu merica merica secukupnya saja oke teman teman tidak perlu terlalu banyak oke teman teman setelah itu kita tambahkan air sedikit demi sedikit ke dalam tepung kita kacau hingga tepung merata dengan bumbu yang sudah kita masukkan lebih baik memasukkan air sedikit demi sedikit supaya tepung tidak terlalu mencair terus mencana seirkutu mencana dan ter Michael T ... ALLAH Oke teman-teman ketika tepung sudah seperti ini Teman-teman bisa merasakan apakah kurang asin atau tidak Baru setelah itu kita masukkan telur Setelah teman-teman selesai merasakan Lalu teman-teman bisa memasukkan telur ke dalam adonan Lalu kacu hingga merata Kira-kira adonan tepung dia harus seperti ini ya teman-teman Tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair Teman-teman ketika sudah seperti ini Kita biarkan tepung sebentar Lalu kita menghias terong dengan memasukkan ikan tuna ke dalamnya Yuk kita lihat bagaimana caranya Oke teman-teman langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah Susun terong di atas loyang seperti ini Ini untuk mempermudah kita membuatnya seperti itu So lebih senang Oke teman-teman kira-kira seperti ini Lalu kita dapat mengisi Meletakkan maksud saya meletakkan Tuna ke atas terong Terima kasih telah menonton! Kira-kira seperti ini teman-teman tampilan dia Lalu teman-teman dapat mengambil bagian terong yang masih biasa Seperti ini Timpakan ke atas yang sudah kita Terong yang sudah kita kasih tuna Nah tutup seperti ini Dan setelah seperti ini Kita akan start untuk menggorengnya Oke teman-teman seperti biasa kita nyalakan api terlebih dahulu Setelah itu kita masukkan minyak secukupnya Dan tunggu minyak panas Teman-teman menunggu minyak panas Kita dapat mengambil Satu terong yang sudah kita isi tuna Lalu masukkan ke dalam tepung seperti ini Satu-satunya ya teman-teman Oke teman-teman ketika minyak sudah panas Kita harus mengecilkan api terlebih dahulu Supaya tepung tidak cepat gosong Dan terung matang dengan membaik Jika api terlalu besar Tepung akan cepat gosong Dan terung masih terasa mentah Itu sebabnya lebih baik api dikecilkan terlebih dahulu Baru dimasuk Oke teman-teman ketika sudah seperti ini Kita dapat membesarkan sedikit api Setelah itu kita dapat menggoreng Mengikuti keahlian kita masing-masing Saya tahu teman-teman lebih pandai Oh iya teman-teman Saya hanya memasukkan terong satu saja Karena saya tidak menggunakan begitu banyak minyak Teman-teman dapat memasukkan lebih Tergantung berapa banyak minyak yang teman-teman gunakan Oke teman-teman kita dapat melakukan hal yang sama Sampai terong yang ini kita goreng selesai Oke teman-teman terong goreng isi tuna Alapalan selesai Sangat mudah dan praktis kan teman-teman Kalian bisa mencobanya sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!